Hari ini, Intan mau membahas bagaimana Chow Chow itu bisa menjadi warlord antagonis yang kuat di kisah tiga negara. Sekaligus bagaimana bisa Kaisar itu berada dalam genggamannya. Tadjaya ni hao, nama aku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel dinasti ini, supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Sawiria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge, juga bisa disampaikan via Sawiria. Next video, Intan baca semua kesan yang masuk via Sawiria. Video Chow Chow yang Intan bahas sekarang itu video yang part kedua ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum nonton part satunya, Intan saranin nonton dulu part satunya. Linknya ada di atas, di description box juga sudah Intan taruh, supaya teman-teman lebih memahami part kedua ini. Seperti janji Intan kemarin, hari ini Intan mau membahas bagaimana Chow Chow itu bisa menjadi warlock yang kuat di kisah tiga negara dan bagaimana Kaisar itu berada dalam genggamannya. Jadi gini ceritanya, setelah Tong Chow meninggal, posisi Perdana Menteri digantikan oleh Wang Yun. Wang Yun itu gak seperti Tong Chow ya, Wang Yun itu menghormati Kaisar. Kalau Tong Chow kan enggak, Tong Chow itu bahkan tidur di ranjangnya Kaisar. Tong Chow ini punya bawahan yang namanya Tentara Siliang. Tentara Siliang itu di bawah pimpinannya Li Chui dan Kuo Shui. Li Chui dan Kuo Shui itu sangat setia kepada Tong Chow. Dan dia mau melakukan pemberontakan. Dalam melakukan pemberontakan, kendala mereka itu Liu Pu. Liu Pu itu kuat sekali. Istana itu tidak bisa ditembus kalau Liu Pu ada di sana. Akhirnya Li Chui dan Kuo Shui itu mengatur rencana. Dia mengecoh Liu Pu itu keluar istana. Begitu Liu Pu terkecoh dan keluar dari istana, mereka menyerang kerajaan. Sehingga mereka bisa memaksa Wang Yun itu bunuh diri dan menguasai Kaisar. Ini Intan pernah jelaskan detailnya. Buat teman-teman yang mau tahu detailnya, linknya ada di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Seperti Tong Chow, Li Chui dan Kuo Shui itu sangat tidak menghargai Kaisar. Bahkan mereka itu kepengen membunuh Kaisar. Tapi kendalanya mereka, Kaisar itu dia sangat dihormati oleh masyarakat. Seperti yang pernah Intan bahas di videonya Intan dinasti Han. Ini nih videonya. Di description box juga sudah Intan taruh. Di dinasti Han ini, kerajaan Han itu berhasil membuat masyarakatnya itu loyal dan bangga sama dia. Bahkan ya sampai sekarang, sampai detik ini, orang-orang itu buangga banget. Bilang, oh aku ini orang Han, aku ini suku Han. Itu mereka itu bangga banget. Karena hal itulah akhirnya Li Chui dan Kose itu tidak membunuh Kaisar. Karena mereka takut jadi musuh masyarakat. Salah satu genre dari Kaisar Sian itu mengusulkan supaya Kaisar Sian ini minta bantuan seorang warlot yang bernama Chow Chow. Kaisar setuju. Kaisar Sian memutuskan utusan pembawa surat. Dengan susah payah si utusan itu berhasil keluar dari istana menemui Chow Chow. Nah, zaman dulu kan gak ada email kan ya. Kalau pesannya sekarang, dalam beberapa menit langsung orang ujung dunia itu bisa menerima. Kan butuh waktu untuk utusan itu pergi ke tempatnya Chow Chow dan kembali lagi itu kan butuh waktu. Sambil menunggu jawaban dari Chow Chow, jendera dari Kaisar Sian itu mengatur taktik mengadu domba antara Li Chui dan Kose. Taktiknya berhasil, mereka berperang. Li Chui dan Kose ini menjadi musuh dan di saat mereka berperang itu si Kaisar ini berhasil kabur. Di sisi lain Chow Chow itu menerima surat dari utusan Kaisar. Tentang Kaisar itu minta pertolongannya Chow Chow. Chow Chow terima surat itu dia happy banget. Chow Chow gercep dia berangkat ke loyang dengan tentara yang sangat kuat. Sementara itu Kaisar yang berada dalam pelariannya di loyang, dia itu kelaparan, kedinginan, tidak cukup baju hangat, sampai menggigil kedinginan tiap malam. Mereka sangat menderita. Belum lagi habis itu terdengar kabar bahwa Kose dan Li Chui itu sudah akor lagi. Mereka sudah bersatu lagi dan menuju ke arahnya Kaisar. Kaisar panik, dia ketakutan. Pasukan-pasukan Kaisar yang tetap setia sama Kaisar itu bilang kayak gini. Demi keselamatan Baginda, kami akan melawan mereka mati-matian. Ditengahi sama salah satu menterinya. Dia bilang kekuatan kita itu kecil, kita ini gak sanggup. Melawan mereka kita gak sanggup. Daripada kita mati sia-sia, mending kita kabur dari sini. Usulan menteri itu disambut baik oleh seluruh pasukan dan akhirnya berangkatlah Kaisar dan rombongannya. Lari lagi. Tapi baru kira-kira berjalan beberapa kilometer, ada utusan dari Cao Cao itu datang menemui Kaisar. Utusan itu bilang kayak gini. Jenderal Cao Cao telah memenuhi panggilan Baginda. Tapi di tengah jalan, beliau itu denger bahwa Lidoi dan Kusil itu menuju ke sini. Pasti niannya gak baik. Jadi Tuhan menyuruh Syahudun itu berangkat dulu dengan membawa 50 ribu pasukan untuk melindungi Baginda. Wah mendengar kabar gitu. Sang Kaisar itu buati banget. Akhirnya dia kembali lagi ke loyang. Dia gak jadi lari sambil menunggu bantuan dari Cao Cao. Benar guys gak lama kemudian Syahudun datang dengan membawa 50 ribu pasukan dan siap melindungi Kaisar. Kaisar itu gak happy banget dia memuji-muji sampe bilang kalian itu pegawai kerajaan yang setia. Syahudun membagi pasukannya menjadi dua bagian ya sayap kanan dan sayap kiri. Dan siap menerima kedatangan Lidoi dan Kusil. Beneran Lidoi dan Kusil datang. Lidoi dan Kusil kaget lah kok ternyata ada Syahudun. Mereka berperang karena Lidoi dan Kusil ini bukan tandingannya Syahudun. Lidoi dan Kusil ini kalang kabut dan melarikan diri. Besoknya Cao Cao datang. Dia berhutut memberi hormat kepada Kaisar. Sopan banget. Sambil bilang hamba telah menerima budi yang berlimpah dari negara. Hamba selalu ingat budi itu. Dan hamba berusaha yang terbaik membalas kebaikan budi dari kerajaan Han. Sekarang hamba berharap Tuhan memelihara diri baik-baik. Biar kami yang membaraskan Lidoi dan Kusil. Kaisar tambah happy ya kan. Dan karena budinya itu Cao Cao dianugrahi menjadi Perdana Menteri. Yang berarti wali dari Kaisar. Lidoi sama Kusil gak terima guys. Dia kepengen nyerang Cao Cao lagi. Penasehat mereka itu bilang. Ojo toh. Cao Cao ini jangan diserah. Pasukan mereka itu terlalu kuat. Eh penasehatnya malah dibentak. Kamu mau menuntukkan semangat tempur kita. Sambil Lidoi itu menggunuskan pedang mau membunuh penasehat itu. Penasehat itu bilang. Oh enggak 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 enggak. Kalau mau perang sama mereka silahkan silahkan. Monggo-nggo gak apa-apa. Malamnya si penasehatnya itu mengendap-endap keluar kabur lari ke kampung halamanya. Dan beneran nih guys. Besoknya Lidoi dan Kusil itu nyerang Cao Cao lagi. Dan Cao Cao itu sudah sangat well prepared. Cao Cao itu warlock yang pintar. Sayap kiri dipasang Xiaotun. Sayap kanan dipasang Cao Ren. Cao Ren dan Xiaotun ini dua jenderal andalanya Cao Cao. Dan mereka kuat banget. Lidoi dan Kusil ini bukan saingannya. Dia kalah. Dia terkes itu dia kalah. Apalagi pasukannya Lidoi dan Kusil ini itu lebih sedikit dibandingkan pasukannya Cao Cao. Akhirnya banyak pasukannya Lidoi dan Kusil itu yang mati. Yang tewas. Lidoi dan Kusil pun enggak sanggupkan melawan pasukannya Cao Cao. Mereka lari ke hutan menjadi perampok di sana. Dan mereka ya sudah enggak punya apa-apa. Mereka ya bagaikan hari mau tak berdigi. Keesokan harinya Cao Cao menghadap Kaisar. Untuk mengusulkan kepindahan Kaisar ke Juncak. Dengan alasan loyang itu sudah rusak berat dan tidak bisa diperbaiki lagi. Kaisar itu ya semestinya enggak mau. Lawang loyang itu sudah ratusan tahun loh. Jadi basisnya kerajaan baru. Tapi ya karena Kaisar itu lemah. Dia tidak bisa apa-apa. Ya dia nurut ada sama Cao Cao. Cao Cao sekarang memiliki kekuasaan penuh. Karena Kaisar berada di tangannya. Segala urusan diputuskan sama dia. Kaisar mau enggak mau menandatangani segala keputusannya Cao Cao. Cao Cao itu mulai menulis perintah pakai nama Kaisar juga. Dan di sini Kaisar itu merasa wah dia itu tersolimi. Kaisar karena enggak tahan ya disolimi terus dia enggak tahan. Dia akhirnya nulis surat ke salah satu menteri kepercayaannya. Yang juga adalah mertuanya yaitu Benceng. Kaisar nulisnya itu di atas kain pakai darah dia sendiri guys. Bunyi suratnya itu kayak gini. Akhir-akhir ini Cao Cao itu mempermainkan kekuasaan. Dia telah menghina Kaisar. Berkomplot dengan sekutunya. Berbuat semena-mena. Melanggar aturan. Merusak undang-undang negara. Serta mengambil keputusan tanpa serijit Kaisar. Saya jadi cemas dan khawatir. Lama-lama kerajaan akan runtuh juga. Anda itu saudara dekat saya. Saya berharap Anda membentuk kelompok untuk menumpas pemberontak. Dengan darahku, aku menulis surat ini. Saya berharap Anda berhati-hati dan tidak menyianyiakan surat ini. Tongjeng dengan sangat berhati-hati, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Kaisar. Dia membentuk kelompok dengan orang-orang kepercayaannya. Yaitu Chungji, Wangjivu, Ujalan, Madeng, dan Yubei. Tentu saja mereka juga melihat ya. Surat yang ditulis oleh Kaisar pakai darahnya, mereka juga melihat. Pada suatu hari, Tongjeng itu memergaui selir dan budaknya itu main gila. Tongjeng marah banget. Dia kepengen menghukum mati pesinah itu. Tapi sama istri tuanya Tongjeng itu dilarang. Wista, tidak usah lah, tidak usah. Akhirnya Tongjeng melunak ya kan. Mereka cuma dihukum 40 cambukan plus dimasukkan ke penjara. Malamnya si budak itu berhasil kabur. Si budak itu datang ke tempatnya Chow Chow. Disambut baik oleh Chow Chow. Tanyain kenapa atau kenapa ada masalah apa. Si budak itu bilang, Majikanku itu sering berkumpul dengan Chungji, Wangjivu, Ujalan, Madeng, dan Yubei. Mereka juga sering mendengar sehelai kain putih bertuliskan darah. Hamba rasa mereka mau memberontak. Chow Chow happy banget ya mendengar hal ini dia kaget. Tapi dia happy Chow Chow gercep langsung ke rumahnya Tongjeng. Geledah rumah ini digeledah dan ternyata ketemu guys surat. Suratnya kaisar yang ditulis pake darah itu ditemukan oleh Chow Chow. Tongjeng, Wangjivu, Ujalan, beserta Tongjeng dihukum mati beserta seluruh keluarganya. Nah, tadi kan Intan bilang ya kalau Tongjeng ini itu pertuanya kaisar. Nah, anak dari Tongjeng ini yang selirnya kaisar, dia lagi hamil 5 bulan. Kaisar itu sudah mohon-mohon, Wistah, lepas nolah, bojoku ini gak tau apa-apa lho. Tapi Chow Chow gak mau tau, dicekek sampe mati. Yang terbebas dari hukuman ini cuma Madeng dan Yubei. Karena mereka punya kekuatan. Madeng punya kelompokan, punya kekuatan yang gak bisa ditangkep. Begitu saja itu gak bisa. Liu Bei, Liu Bei waktu itu memang gak kuat ya posisinya. Tapi Liu Bei kalau minta bantuan sama Yuan Shao, Yuan Shao itu warlord yang terkuat. Kuat juga lah, warlord yang kuat juga. Akan terjadi perang. Jadi akhirnya Madeng dan Liu Bei lolos dari hukuman mati ini. Sampai disini dulu ceritanya Intan. Next video, Intan mau bahas kematiannya Chow Chow. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys. Terima kasih sudah menonton.